Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengejarkan soal yang co-friend lihat pada layar. Nah, di sini ada sebuah tabung dengan jari-jari 21 cm dan tingginya adalah 38 cm. Nah, yang ditanya luas permukaannya itu berapa sih? Nah, kita tahu ya rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 dikali P dikali R dikalikan dengan R ditambah dengan T. Nah, di sini untuk menggunakan P itu ada pilihannya ya. Kita gunakan P3,14 apabila jari-jarinya itu tidak habis dibagi 7. Dan kita gunakan P22 per 7 apabila jari-jarinya habis dibagi dengan 7. Nah, di sini karena jari-jarinya adalah 21 dan 21 itu habis dibagi 7, berarti kita gunakan P-nya 22 per 7 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di angkanya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Di sini untuk mengerjakannya itu ada urutannya nih. Pertama, kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan. Lalu yang keempat, jika setara, kita hitung dari yang paling kiri. Nah, di sini berarti kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung dulu. Yaitu 21 ditambah dengan 38. Nah, di sini kita hitung dari satuannya ya. 8 ditambah 1 adalah 9 dan 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi, kita dapatkan hasilnya adalah 59. Lalu, kita bisa sederhanakan 7 dengan 21. Masing-masing kita bagi dengan 7 ya. 7 dibagi 7 adalah 1 dan 21 kita bagi 7 adalah 3. Sehingga di sini luas permukaannya menjadi 2 dikali 22 dikali 3 dikali 59. Nah, di sini karena operasinya setara, jadi kita hitung dari yang paling kiri. Di sini 2 dikali 22 hasilnya adalah 44. Lalu, 44 kita kali 3 adalah 132. Lalu, 132 dikali 59 hasilnya adalah 7.788 cm persegi. Nah, di sini kofren bisa latihan menghitung di rumah ya. Nah, dari situ kita dapatkan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A ya. Nah, mudah kan di sini yang harus kofren ingat adalah kita bisa sederhanakan seperti itu hanya jika pada operasi perkalian dipecahan. Nah, mudah kan? Semoga kofren paham ya. Semangat terus kofren!